selamat malam Kalau di awal-awal dulu sudah pernah juga dengan service excellent, sekarang kita masuk ke customer service. Dimulai dulu review lagi, sebenarnya sudah pernah. Apa itu service? Jadi service itu adalah memenuhi dan atau melempaui kebutuhan nasabah. Semua yang mereka butuhkan dan harapkan dari kita, itu adalah service atau jasa yang kita berikan. Jadi pengertiannya secara ringkas seperti itu. Memenuhi dan atau melempaui kebutuhan nasabah dan semua yang mereka harapkan dan butuhkan dari kita. Jadi kalau kebutuhan mereka sudah terlampaui, itu nanti akan ada yang namanya rasa puas, terus nyaman. Ya makanya kalau di bank itu terutama ada bank aja. Sebenarnya di perusahaan-perusahaan lain, terutama perusahaan jasa, mereka berlomba-lomba juga untuk memberikan service yang baik kepada nasabahnya. Jadi jangan sampai nasabah tersebut lari. Lalu customer expectation, ya harapan customer terus meningkat karena pergembang teknologi dan peningkatan wawasan. Nah di sini jasanya ini dalam artian yang besar. Jadi tidak hanya kita datang, ya dilayani oleh customer service atau dilayani oleh teller atau layani oleh petugas yang lain, enggak ya. Tapi service juga termasuk kemudahan, ya kebutuhan nasabah terhadap bank tersebut. Kalau dulu, ya salah satu patokan orang itu adalah ATM. Banyaknya ATM. Ya jadi ATM itu bisa di mana-mana. Ya kalau memang tidak ada ATM bank tersebut, carvunya bisa digunakan untuk di ATM bank lain. Kalau sekarang sudah pergi set sedikit, ya. Ini kepada digitalnya, ya. Entah internet banking, mobile bankingnya, ya. Bagaimana kualitas dari mobile bankingnya, kualitas dari internet bankingnya, menu yang ada di mobile bankingnya, jadi segalanya terpenuhi. Itu memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada si nasabah, ya. Kita lihat misalnya kalau mobile bankingnya hanya sekedar untuk transfer atau lihat saldo. Mungkin si nasabah kurang puas, makanya sekarang bank itu menunya bertambah, ya. Ada bayar cicilan, terus ada beli token, beli pulsa, ya. Terus pembayaran-pembayaran, misalnya pembayaran kita belanja di e-commerce, ya. Terus dompet digital juga, seperti SopiPay, GoPay, ya. Dana, link aja, OVO. Jadi pengisiannya, ya. Kalau si bank tersebut sudah menyediakan menu tersebut, ya. Itu sudah merupakan kepuasan buat pelanggan. Ya kita tahulah, ada beberapa bank yang memang menu mobile bankingnya sudah sangat lengkap, ya. Lalu ada competitive advantage, itu servis yang baik, merupakan keunggulan yang spesifik. Mengingat saat ini produk relatif sama. Jadi produk diperbankan kan sama semua. Ya, simpanan sama, pinjaman simpanannya ya, tabungan. Terus bunga-bunga yang diberikan, bunga tabungan, bunga deposito, itu relatif sama antar-tama. Ya paling perbedaannya hanya 0, berapa persen. Nah, makanya biar nasabah itu tertarik, salah satunya adalah dari servis. Ya, si customer servisnya, pelayanannya cepat, ramah. Ya, yang kita carikan ramah, ya. Jadi jangan begitu ketemu customer servis, cemberut, atau datar aja. Minimal datar aja, kita sudah tidak nyaman. Nasabah sudah tidak nyaman. Terus pelayanan detailernya juga sama. Terus kita menggunakan ATM-nya, ATM-nya banyak, ya, gimana-mana bisa ditemukan. Ya, bahkan kita tidak perlu ke banknya, ya, entah kita ketemu di supermarket, di minimarket, atau di pinggir jalan, ya, ATM-nya cukup banyak. Dulu ATM itu salah satu faktor untuk kepuasan si nasabah. Ya, kalau sekarang juga masih sih sebenarnya ATM yang banyak, terus ATM-nya nggak sering rusak, ya. Terus bisa juga mengambil tanpa kartu. Karena sekarang kan sudah banyak, terutama bank-bank digital, ya, yang tidak memiliki kartu sama sekali. Tidak memiliki kartu ATM. Jadi, untuk penarikannya itu menggunakan gadget. Kan sudah banyak, gitu. Ya, selain ada faktor lainnya, ya, contohnya apa, biaya administrasi yang rendah, itu juga termasuk. Lalu tugas pegawai, tugas kita semua, ya, sebagai seorang customer service dari suatu perusahaannya ini, ya. Mereka bisa berkompetisi, ya, terus ekspektasi dari nasabah, ya, itu terus meningkat, ya, terus tinggi ekspektasi nasabah itu. Kadang mereka akan membandingkan, kalau di sini seperti ini, di bank sini seperti ini. Tapi ada nggak yang bank yang konservatif? Maksudnya konservatif, ya, mereka ya acuh nggak acuh. Ya, ada. Ya, karena target mereka kadang bukan nasabah retail. Ya, contohnya bank depisa, ya. Bank depisa itu kan kesannya di sepi banknya itu. Ya, karena memang target market mereka bukan orang pribadi, ya. Walaupun sekarang sudah mulai bergeser, sih. Ya, mau nggak mau, kalau nggak akan ditinggalkan oleh nasabah. Nah, seperti itu, ya, service penting karena empat tadi, kompetisi, lalu customer expectation, competitive advantage-nya, serta tugas pegawai. Nah, service mindset-nya di sini ada dua, ada new mindset serta new result. Kesannya, ya, jadi new mindset-nya itu mindset dari si bank. Jadi, si bank harus berubah, mengikuti dengan perkembangan zaman. Ya, jadi nggak bisa bank tersebut, hanya dia seperti tahun 90-an, seperti awal tahun 2000, itu nggak mau, ya. Karena sekarang berlomba-lomba. Nasabah yang punya pilihan sekarang. Ya, karena apa? Pelayanan bank, tadi kan di depan sudah disebutkan, bahwa layanan yang diberikan oleh banknya hampir sama semuanya. Ya, tinggal mereka meningkatkan kualitas servisnya. Ya, jadi new mindset-nya juga, ya. Apalagi sekarang mereka berhadapan dengan era digital, terus banyaknya generasi muda, ya. yang sudah mempunyai mindset yang baru, ya. Jadi, mereka nggak mau ribet kalau sekarang itu. Ya, kalau bisa tarik tunainya tanpa ATM, yaudah. Kalau bisa, mereka nggak bawa duit sama sekali. Jadi, kemudahannya, contohnya dengan menggunakan kris, ya, pembayaran dengan kris, dan segala macam. Makanya kalau kita lihat sekarang, terutama orang-orang di kota besar, itu jarang mereka membawa uang tunai. Ya, mereka lebih sering menyimpan uangnya di dalam dompet digital. Ya, kenapa? Pertama, mudahkan mereka, ya, transaksi di mana aja, dan itu memerlukan mindset dari si bank tadi. Mereka harus mau bekerja sama dengan pihak-pihak tenan, ya, toko, dan segala macam. Contohnya aja, kayak gini. Misalnya, kita mau belanja, ya, di salah satu e-commerce. Ternyata, ya, pada saat kita milih menunya transfer bank. Nah, saat mau ditransfer, ternyata menu yang bank kita punya itu nggak ada. Ya, sehingga kita harus menggunakan menu bank lain, ya. Menu bank lain itu kalau kita juga nasabah di bank tersebut, ya. Atau bisa menggunakan menu dari bank lain tersebut, tapi berbayar. Orang kan salah satunya sekarang apa? Maunya gratisan. Ya. Nah, ini, ya, diperlukan pelayanan dari bank, ya, sehingga mereka bisa memberikan service yang baik kepada si nasabah. Oke. Kesannya, kami memahami Anda di sini, jadi kalau di bank mandiri, ya, sampai sekarang masih ada. Ya, mulai dulu saya masuk, ini ada yang namanya di servicenya itu ada yang namanya kesan, yaitu singkatan. K-nya itu kami memahami Anda, E-nya itu ekspresikan, keinginan untuk membantu. S, lalu mendengarkan suara customer. Ya, jadi keluhan-keluhan customer itu mereka tampung. Ya. Lalu mereka feedback. Ya, mereka berikan feedback. Lalu aktif merespon customer sesuai dengan situasinya. Ya, jadi, entah dia menggunakan apa, misalnya keluhan yang namanya keluhan nasabah itu kan tidak hanya mereka datang ke kantor, ya, tapi mereka juga by phone melalui dengan telemarketing atau melalui customer service yang 24 jamnya yang bayang by phone. Ya, cuma kadang nasabah ada yang mengeluh juga karena kadang jawabannya template. Ya, keluhannya apa nanti kami akan teruskan, cuma itu aja kamu mohon maaf dan segala macam. Ya, makanya kalau diperhatikan sekarang bank itu juga mereka sudah masuk ke, apa namanya, social media. Di beberapa bank kalau saya perhatikan, ya, di Twitter mereka aktif, ya. Saya berapa kali menggunakan Twitter untuk keluhan itu penanganannya cepat. Ya, dari mereka pertama, menggunakan social media itu kan murah. Ya, dibanding kita dengan nelpon, ya. Kalau nelpon, apalagi misalnya nomornya 14 berapa, gitu. Ya, belum tentu kadang semua orang itu punya pulsa. Karena sekarang ini orang punya handphone gadget, ya. Paling pulsanya kadang nol, ya. Kuotanya yang mereka isi. Ya, karena mereka membutuhkan paket data dibandingkan nelpon. Jarang udah mereka nelpon. Jadi, makanya bank itu merespon customer, merespon si nasabah. Itu salah satunya melalui social media. Lalu, nyatakan dengan bahasa yang positif. Di sini kita, ya, kadang nggak nutup kemungkinan. Ya, yang namanya nasabah kan ngomongnya nggak enak bagi segala macam. Ya, jadi sebagai kakak customer service, harus siap ya menerimanya, walaupun tidak enak di hati, ya. Tapi tetap senyum itu harus selalu. Ya, makanya nyatakan dengan bahasa yang positif. Kalau misalnya nasabah sudah marah, dibalas juga dengan marah, ya nggak akan selesai. Ya, dan ini adalah salah satu service yang diberikan oleh bank. Seperti itu. Oke, ya, kita lanjut. Oke, bisa lewat. Nah, siapa yang dimaksud dengan customer? Ya. Orang taunya customer pelanggan. Ya, siapa itu customer, siapa itu atau di bahasa lainnya, bahasa Indonesia pelanggan atau nasabah kayak kalau di bank. Nah, customer itu adalah seorang yang membutuhkan pelayanan kita. Itu dari pengertian pasif. Nah, dari pengertian proaktifnya, siapa yang kita butuhkan untuk kesuksesan dan pencapaian. Jadi di sini dua pihak, ya. Customer juga memerlukan pelayanan kita. Kita juga memerlukan customer, ya, untuk kita layani. Jadi jangan hanya satu pihak, ya. Nanti kalau sudah bekerja, bekerja di bank, ya, atau di, mungkin tidak di bank, tapi di perusahaan yang melayani jasa, ya, jasa pelayanan publik dan segala macam. Kita harus lihat, ya, customer-nya itu dari dua sisi. Pertama, seorang yang membutuhkan pelayanan kita. Yang kedua, siapa yang kita butuhkan untuk kesuksesan dan pencapaian. Jadi jangan di satu sisi. Makanya sekarang kan banyak keluhan. Ya, terutama keluhan misalnya layanan dari pemerintah, ya. Misalnya di kelurahan, ya, di kecamatan. Ya, kalau sekarang di beberapa daerah, dia sudah berlomba-lomba. Mereka memberikan pelayanan yang terbaik. Memberikan, apa namanya, service yang terbaik buat si masyarakat, ya, kalau di pelayanan publik. Jadi, kalau dulu orang keluhan, ya, datang ke kelurahan, itu nggak ada orang. Ya, pelayanannya berlibet, ya, lama, dan segala macam. Ya, makanya sekarang kan di beberapa daerah itu, beberapa provinsi, mereka sudah langsung potong. Ya, contohnya apa? Dulu kan kalau mau berpanjang KTP, Anda harus bikin KTP. Dulu harus ada pengantar RTRW. Ya, terus kekelurahan, segala macam. Baru ke kecamatan, ya. Kalau sekarang nggak ditabrakit langsung RTRW, nggak usah. Ya, kekelurahannya nggak usah. Langsung ke kecamatan, ya. Bahkan di beberapa daerah, itu misalnya kita mau pindah, ya. Itu juga sama, ya. Nggak perlu RTRW, kelurahan, kecamatan, atau desa, segala macam. Ya, langsung ke dispenduknya. Nah, ini, jadi customer, kita harus bisa melihat dari dua sisi. Yang pertama, seseorang yang membutuhkan pelayanan kita. Yang kedua, siapapun yang kita butuhkan untuk kesuksesan dan pencapaian. Nah, tanggap kepuasan nasabah, nah, seperti ini. Tadi yang saya bilang ada politik bentuknya. Kalau dulu bentuknya itu tertawa, ya, tersenyum, datar, ya, dan cemberut. Kalau ini, dia sudah berubah, ya. Jadi, tanggap kepuasannya menurut Karl Abrecht, ya. Sorry, Karl Abrecht, ya. Ada basic, yaitu standar minimum. Ya, standar minimum itu ya standar, ya, nasabah puas nggak puas lah. Ya, tergantung nasabahnya juga. Kalau mode-nya baik, dia anggap itu biasa. Kalau mode-nya nggak baik, dia akan komplain. Ya, atau dia nggak akan mau datang lagi, ya. Kelayanannya nggak susah senyum dan segala macam. Ya, mungkin kalian juga pernah ngalamin, ya, di beberapa pelayanan publik kita datang, cemberut, ya, customer service-nya, atau si petugas pendaftarannya, ya. Contoh, misalnya, apa tuh yang sering cemberut, ya. Puskesmas tuh sering cemberut, ya. Jadi nggak ada senyum, ya, di beberapa tempat ya, nggak semuanya. Ya, saya pernah mengalami, di beberapa Puskesmas ada yang pelayanannya udah bagus, ya, tapi ada yang juga yang cemberut. Makanya kalau dibilang, orang bilang lebih baik ke swasta deh. Pelayanannya jauh lebih bagus daripada punya pemerintah. Ya, kadang memang ada benarinya juga. Ya, makanya sekarang pemerintah juga sudah, apa namanya, memperbaiki diri, ya. Karena berhubungan dengan kepuasan. Jadi, basic-nya ini, ya. Basic-nya cuma datar, ya. Terus ada expected memenuhi harapan, ya. Cuma orang kadang suka menganggap ini, nggak, sorry, nggak terlalu suka dengan emotikon ini. Ya, karena banyak orang yang mengatakan bahwa emotikon ini emotikon palsu, ya, penuh kepalsuan, katanya. Ya, senyum-senyum, tapi ya senyum gitulah, ya. Penuh kepalsuan. Ya, senyum yang terpaksa. Ya, padahal memang bentuk emotikonnya aja yang seperti itu. Ya. Jadi, ada orang yang nggak suka kadang, ya. Dikasih emotikon, senyum aja, ya. Kalau mau tanggung-tanggung, samsung gigi lah, ya. Yang mau giginya kelihatan, atau yang ketawa, walaupun ada air matanya, itu nggak apa-apa, ya. Daripada dikasih emotikon yang senyum seperti ini. Ya, lalu ada desire. Ya, desire. Ya, itu memenuhi di atas harapan, jadi di atas ekspektasi, ya. Dan satu yang terakhir itu unbelievable. Ya, mengagumkan dan fantastis. Nah, yang dikejar oleh customer service jelas yang atas. Ya. Unbelievable. Ya, itu mengagumkan dan fantastis. Tapi kita kan nggak bisa berharap semua nasabah sama. Ya. Semua nasabah sama. Ya, mungkin mood mereka bagus. Atau mereka yang tergolong cuek. Ya. Jadi, kadang dia ngasihnya cukup segini. Ya, sama lah kalau misalnya kita beli barang, ya, di e-commerce. Barang tersebut nggak sesuai ekspektasi kita. Ya, bintangnya nggak usah 5, 4 aja cukup. Ya. Ya, pokoknya di bawah standar. Tapi kalau memang sudah sesuai dengan setayar kita, ya, kita akan anggap itu dikasih bintang 5 cocok. Ya, seperti itu. Sama aja, ya. Jadi, tangga kepuasannya itu. Dan itu penting ya buat mereka, buat evaluasi ke depan buat mereka, ya. Makanya kadang kalau di bank itu, kalau kalian datang pagi-pagi mereka briefing dulu, ya. Jadi, pikiran-pikiran mereka dibikin jernih semua. Ya, dibikin mereka nyaman, ya. Karena apa? Mereka akan melayani yang namanya. Nasabah. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. efektif communication skill-nya. Komunikasi. Apa itu komunikasi? Jadi, proses penyampaian pesan oleh seorang kepada orang lain untuk memberitahu mengubah sikap pendapat atau perilaku baik secara nisan atau tidak langsung. Ya, tidak langsung. Ini melalui media. Jadi, komunikasi. Makanya communication skill itu perlu bagaimana kita berbicara dengan orang. Terus, bagaimana kita menghadapi orang? Ya, komunikasi yang baik. Ya, jelas. Kalimatnya jelas. Terus, apa namanya, gerak tubuhnya bagus. Itu salah satu komunikasi. Ya, kadang kita diep aja orang bisa lihat. dari gerak tubuhnya kita. Itu sudah menunjukkan komunikasi. Dari rawat wajah juga sama. Nah, komunikasi di sini, itu 7%-nya kata-kata. 38% itu nada suara atau intonasi. 55% bahasa tubuh. Ya, 7% cuma kata-kata. Ya, kadang ada orang yang tidak banyak ngomong. Jadi, saya pernah menemukan ya, customer service. Dia menerima kita, ya. Nah, dia nggak banyak ngomong. Dia cuma nanya kebetulan kita apa. Ya, terus setelah itu dia bekerja untuk memenuhi keluhan biasanya, ya. Atau yang apa yang kita mau. Ya, dia bekerja. Dia diem. Ya, tapi dari diem kita sudah bisa lihat bahasa tubuhnya bagus. Terus, begitu walaupun dia sibuk, kita sela, kita tanya. Jawabannya bagus. Nada suaranya bagus. Intonasinya bagus. Tidak ada intonasi yang mulai tinggi atau nggak ada. Walaupun kadang nasabahnya marah-marah, mereka intonasi ini tetap bagus. Tetap datar. Ya, ini berat sih sebenarnya untuk belajar seperti ini. Makanya ada yang kalau di BCA dulu saya sebut di Mandiri. Mandiri juga ada dulu. Tapi untuk customer service ya. Ada yang namanya jadi orang dari pihak sorry, pihak sekolah pribadian itu didatangkan. Ya, jadi untuk bagaimana berkomunikasi yang benar. ya, nada suaranya seperti apa, intonasinya seperti apa. Ya, tapi juga tidak terlalu halus ya. Terlalu halus, malah nanti suaranya nggak kedengaran orang ya. Itu juga nggak bagus. Terutama waktu COVID ya, mereka juga belajar ya, bagaimana mereka masih pakai masker, tapi suaranya bisa didengar oleh si nasabah. ya, atau si customer. Ya, sehingga si customer tidak perlu mengulang kata-kata. Apa? Tolong diulangi. Nah, itu nggak perlu ya. Jadi, nada suara itu juga. Jangan terlalu tinggi juga ya. Walaupun kita dari daerah yang lain ya. Misalnya kan ada beberapa daerah seperti dari Sumatera Utara, intonasinya tinggi, tapi walaupun memang logatnya yang seperti itu. Tapi itu sebenarnya bisa diatur. Atau dari Madura juga sama ya. Logatnya seperti itu. Padahal itu hanya logat aja ya. Intonasinya memang yang tinggi. Padahal mereka tidak menunjukkan kemarahan dan segala macam. Jadi kita makanya perlu dipelajari lagi ini ya. Belajar lagi bagaimana berkomunikasi yang baik. Seperti itu. Oke, sebelum saya lanjutkan ada yang mau ditanyakan? Baik, kita lanjutkan. Sekarang gunakan bahasa layanan. Oke, disitu disebutkan gunakan bahasa layanan. Layanan sangatlah penting untuk menghormati customer dan menggunakan kalimat yang positif. dalam suatu percakapan. Dalam suatu percakapan. Ya, tadi kalimat yang positif ya. Jadi, jadi feedback dari kita orang lain terutama ke customer itu bagus. Ya, jadi enggak asal aja. kadang kita harus memperhatikan bahasa, susunan bahasanya itu seperti apa. Terus, bagaimana menciptakan first impression yang baik. Pertama, berpakaian rapi. Hadir tepat waktu, mengingat nama. Nah, ini agak susah nih memang mengingat nama. Ya, sama seperti saya juga kalau dulu saya ingat loh nama-nama mahasiswa. Kalau sekarang mungkin karena umur ya, susah banget. Kadang suka kebalik-balik, kadang lupa namanya. Ya, bahkan ada juga yang mulai dari masuk sampai lulus saya enggak ingat namanya siapa. Ya, tapi kalau kita begitu juga dengan kalau kita bekerja di bank. Ya, kalau dulu saya karena saya enggak terlalu langsung di front office, jadi ngomong dulu ya dengerin dulu. Ya, dengerin dulu jadi pendengar yang baik selalu tersenyum. Ya, dan terakhir jangan lupa mulai dari awal begitu datang jabat tangan selesai juga jabat tangan. Cukup jabat tangan sih. enggak perlu pakai salim segala macam kecuali memang yang datang itu keluarga kita yang lebih tua atau buah atau bapak. Ya, enggak apa-apa sih salim. Ya, tapi kalau orang lain enggak usah. Ya, nah ini first impression-nya. Citra diri sama dengan citra korporasi. Ya, makanya yang namanya front office namanya juga front office. Ya, jadi dia itu garda terdepannya dari sebuah perusahaan. Ya, sebuah bank di sini. Senantiasa menjaga nama baik dalam mewakili perusahaan dengan memberikan kesan yang sehat dan teratur dalam pandangan pertama. Ya, jadi begitu buka pintu si nasabah masuk ke main hall banknya ya, walaupun rame tapi mereka tidak sendirian langsung ada yang nyamperin ya, untuk menanyakan kebutuhannya seperti apa. Ya, sebenarnya tidak di bank saja sih. Yang lain juga sama. Ya, tapi memang ada yang kita harus layani sendiri ya, ada juga yang tidak. Misalnya untuk nomor panggil kita harus nyari sendiri. Ya, tapi memang mesin, makanya mesin nomor panggil itu selalu diletak di dekat pintu masuk. Ya, jadi itu citra diri kita itu sama dengan citra korporasi. Kalau kita tidak bisa memperbaiki citra diri sama dengan menjelekan citra korporasi. Terus penampilan, ya, penampilan sudah di service excellent. Nah, ini pelayanan fisiknya juga sama ya, pakaian dan segala macam sudah untuk perempuan, wanita, pria. Ya, lalu handing komplain ya, mengapa pelanggan mengeluh. Biasanya keluhan terjadi karena kenyataan yang diterima itu tidak sama dengan harapan. Biasanya lebih lebih rendah daripada harapan mereka. Ingat ya, harapan customer ini tinggi. Harapan customer terhadap bank itu tinggi. Jadi, makanya mereka mengeluh, ya, karena kadang tidak sesuai dengan harapannya. Ya, contoh saja, misalnya harapannya, mungkin pelayanan sudah bagus. Ya, pelayanan terhadap mereka dari customer service sudah bagus, tapi service yang lainnya belum. Tentu ATM yang sering rusak, ya, internet bankingnya yang selalu gangguan, dan segala macam. Nah, itu kan akhirnya apa? Di bawah harapan mereka. Ya, akhirnya mereka mengeluh. Dan ini tidak bisa ditolak ya, keluhan pelanggan ini tidak bisa ditolak. Sebaik-baiknya pelayanan kita, keluhan pasti tetap akan ada. Nah, beberapa bunyi keluhan pelanggan saya menunggu lama sekali sebelum dayani. Nah, itu ada, ya. terus bagaimana, ini bagaimana sih, kok saya dioper-oper, kok ada, ya, prosesnya berbelit-belit, kok tidak sesuai dengan promosinya, itu ada. Ya, jadi banyak keluhan pelanggan tersebut yang harus kita dengar dan sudah siap kita untuk memberikan solusinya. Nah, paradoks keluhan, apakah komplain itu baik atau buruk? Mengapa? Ya, komplain itu bisa baik, ya, untuk perbaikan ke depannya, tapi bisa juga buruk. karena kalau buruk, kalau misalnya berpengaruh kepada yang lain, kepada nama baik perusahaan, korporatnya, dan segala macam. Ya, jadi sebenarnya keluhan itu bermanfaat bagi kita untuk membantu identifikasi kekurangan, peluang untuk melakukan perbaikan, ya, peluang kita melakukan service recovery, sehingga pelanggan merasa senang, pelanggan menjadi loyal, dan peluang untuk melakukan cross-selling. Jadi misalnya pelanggan udah-udah bagus, contohnya gini, misalnya kita ada nasabah, cuma hanya buka kabungan, ya, tapi karena pelayanannya bagus, kita tawarkan produk yang lain, dia beli, misalnya produk asuransi yang ditawarkan, ya, atau produk apalagi lah yang ditawarkan, misalnya produk untuk investasi emas, investasi di reksadana, ya, yang dijual oleh bank, jadi produk-produk lain milik bank, mereka akan beli, ya, karena apa? Mereka udah nyaman, ya, pelayanannya yang bagus, ya, sesuai dengan keinginan mereka, ya, akhirnya peluang buat customer service untuk melakukan cross-selling, ya, targetnya masuk siapa? Ya, masuk kepada si customer service tersebut, ya, seperti itu. Oke, menurut, ini jadi kita lanjutkan minggu depan nanti. Nah, tadi menghadapi keluhan pelanggan, pertama, listen, ya, attentively, ya, dengerin, ya, apologize and empathy, minta maaf, ya, walaupun kita gak salah, ya, karena kesalahan, tetapi kita minta maaf, itu atas nama perusahaan, ya, bukan atas nama pribadi, ya, lalu kita memberikan pemecahan masalahnya seperti apa, lalu mengucapkan terima kasih kepada customer, ya, kita gak bisa berharap kadang, si customer itu pulang, masalahnya terselesaikan, belum, belum tentu, ya, bisa jadi masalahnya belum, tidak terselesaikan, belum terselesaikan, atau masalah makin nambah, ya, makanya kita kadang gak boleh lari, ya, kan ada tuh makanya denger-dengar berita, atau lihat berita, ya, customer sampai nunggu di bank, karena gak ada pihak bank yang mau menemui mereka, ya, atau tidak bang wajah, ya, di tempat-tempat lain juga, ya, karena semua menghindar, gitu, ya, nah, itu, jadi, keluhan dan komplain nasabah itu gak selesai, terus sikap untuk menghadapi keluhan pelanggannya, tetaplah berpikir positif, ya, walaupun kadang, ya, namanya juga customer service, siap-siap untuk dimaki-maki, ya, siap juga untuk di, ya, puji, ya, segera merespon, ya, lalu tawarkan solusinya secara personal, ya, tindak lanjutnya juga bertanggung jawab tanpa menyalahkan perusahaan, ya, jadi kita gak boleh menyalahkan, walaupun kita tahu kadang kekurangannya itu di perusahaan kita seperti ini, ya, tapi kita memberikan tindak lanjutnya seperti apa, dan solusi, kita menawarkan solusi, kadang solusi juga tidak memuaskan untuk si nasabah, ya, tapi itulah yang terbaik daripada yang ada, ya, memang tidak akan memenuhi kekuasan atau yang dia inginkan, makanya kadang keluhan pelanggan ini gak ada teluk ukurnya, ya, menurut kita udah bagus, belum pelanggan, belum, nah, seperti itu, oke, satu lagi, sikap yang harus dihindari, itu adalah membuat situasi semakin kontrol tir, atau nasabah panas, kita ikutan panas juga, ya, ya, itu gak selesai, akhirnya, ya, saya pernah nemukan satu di lembaga pembiayaan, ya, jadi nasabah datang, dia keluhan, ya, jadi dia keluhan, dia sudah bayar cicilan, tapi cicilannya gak masuk, ya, dia ngamuk-ngamuk, customernya balik ngamuk, gak selesai akhirnya, ya, akhirnya buat apa? Suasana, kan customer juga banyak, ya, suasana gak menyenangkan, ya, buat customer lain juga tidak menyenangkan, lalu bahasa tubuh yang defensif, ya, jadi jangan kita bertahan, ya, seolah-olah kita juga benar, kita tidak mau disalahkan, meningkatkan intonasi suara, itu ya, tadi yang datar, tiba-tiba ikutan tinggi suaranya, ya, karena kita keterbawa emosi, lalu menggunakan bahasa yang sulit dipahami, itu jangan, ya, makanya, selalu gunakan bahasa Indonesia. Oke, sampai di sini, untuk malam ini, ada yang mau ditanyakan atau tidak, akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin cepat kerja atau kuliah sambil kerja? Bisa daftar dari rumah dan bisa belajar dari rumah. Dapatkan beasiswa pendidikan sampai dengan 100%. Hubungi via WhatsApp 0821-4114-6488 atau sosial media kami, Instagram, Facebook, maupun website.